Halo selamat malam Nah sekarang ada King Koros di tangan Aldi Hasil rescue kemarin ya teman-teman Nah sekarang Aldi mau ngasih makan Raja Lu Ular ini Nah dengan apa? Aldi ngasih makannya? Oke lanjutin terus Oke nah ini dia si ular pucuk versus King Koros Ya tentunya ini pusat rantai makanan ya Aldi sengaja terlebih dahulu Masukin si ular pucuk ini ke dalam kandang King Koros ya teman-teman Nah jadi intinya ini pusat rantai makanan King Koros adalah ular pucuk atau ular hijau Yang kalau di bahasa daerah bisa disebut juga ular totok Nah jadi si ular King Koros ini menelan hidup-hidup si mangsanya Dengan secara dilalap teman-teman Aduh Nah mungkin agak susah ya Soalnya agak kejepit tuh badannya Tapi kepolanya itu udah masuk ke dalam mulut King Koros ini teman-teman Udah masuk Jadi si King Koros kesusahan untuk menelannya Karena si badan pucuknya itu kejepit oleh badan King Koros yang sangat besar ini Teman-teman Ini King Koros ukuran 3 meter ya Ini keduanya adalah jenis ular dari kolobridae Nah ayo makan yang lahap pokoknya ya Nah tentunya kan ini pusat rantai makanan ya Nah jadi cara makannya itu adalah Biasanya si King Koros itu dari kepala Langsung kepala ya Kalau kena badan Mungkin si ular pucuk itu bisa gigit balik King Koros Hingga si King Koros bakal merasa sakit juga gitu kan Atau bisa stress Nah setelah kemarin hasil rescue sampai Aldi Simpan di kandang Ternyata nyundul kandang Ada codaknya juga ya di kepala gitu Nah sekarang kan habis Menjepitannya itu udah lancar Udah lepas dari jepitan si badan King Koros Jadi hingga mudah sekali Untuk menelan si bangsa yang King Koros ini ya Tentunya ini sangat Itu ya teman-teman Sangat tepah Tuh lahap banget kan Lihat tuh aduh Makannya lahap banget Apalagi si ular pucuknya ini jumbo banget teman-teman Aduh Mungkin lapar ya Lihat makan Makannya itu telan-telan hidup-hidup teman-teman Lihat Wih keren banget ya Nah Wih Gitu ya Kita Saksikan dulu aja ya Nikmati Melihat Ngasih makan si ular King Koros dengan ular pucuk ini Oh iya ingatkan lagi ya teman-teman Karena ini pusat rantai makanan Si King Koros ya Makanannya adalah ular Bisa juga kodok gitu kan Karena Aldi nemunya ular Yaudah dikasih ular aja teman-teman Tuh Sampai Dia melahap-lahap Aduh Aduh kayaknya Mengunyah-munyah dengan lahap kayaknya dia Aduh Tadi juga senang banget lihat King Koros Hasil rescue kemarin Itu makannya lahap banget Biasanya tidak langsung makan kayak gini ya Soalnya bisa stres dulu lah Gimana mau gue makan Tapi ini lancar makannya teman-teman Aduh Ya kita lihat dulu ya Sangat lahap sekali ya teman-teman Lihat Aduh Oh iya teman-teman Aldi mengenali nih Ini adalah King Koros dari Kolobridai ya Golongan Kolobrid Jadi si King Koros ini tidak memiliki bisa Atau racun Beda dengan King Cobra King Cobra tentunya memiliki bisa dan racun ya King Koros ini sama sekali tidak berbisa King Koros Bisa mencapai 6-7 meter ya Pool besarnya gitu Pool panjangnya Habitatnya itu Kalau habitat Pegunungan Pokoknya Suasana yang lebap aja teman-teman Kalau Buat King Koros ini ya Habitatnya itu gitu Oke Alhamdulillah Kan beres juga Tinggal Sikita ekornya ya Mungkin teman-teman Lahap sekali dia Tentunya kayaknya lapar gitu kan Supaya sama Aldi dikasih ular dia bahagia gitu kan Dia berhenti karena mungkin dia lelah Lelah menggunyah Saking lahapnya dia kelahan menggunyah teman-teman Jadi ada Waktu untuk berhenti dulu Melanjutkan makannya Oke Dia sangat lapanget ya teman-teman Aduh King Koros Jadi King Koros ini Kalau Raja ular Bisa disebut Raja ular dari golongan Kolobrid ya teman-teman King Koros beda Kalau King Cobra kan Lehernya itu Seperti Meber Seperti sendok Seperti sendok gitu kan Punya Beberan Dan punya Corak gitu kan Biasanya di Di apa Di leher bawahnya gitu Tah Oke Ya Beres kayaknya udah Oke teman-teman Setelah Aldi udah Mas Ngasih makan King Koros ini Dengan ular Mungkin teman-teman Bisa Bisa Menambah sedikit ilmu Dari Aldi Gitu ya Aldi juga bisa Menambahkan Wawasan Untuk kalian gitu Untuk mengenal Jenis-jenis ular Yang ada di Indonesia ini Oke teman-teman Video Aldi kali ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Terus ya Sampai jumpa lagi ya Teman-teman Untuk video-video Aldi Selanjutnya Oke Bye-bye Assalamualaikum Terus ya Sub indo by broth3rmax